Request Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya izin memperankan diri terlebih dahulu Saya Aris Aparisi dengan NIM 121210024 Di sini saya akan Membawakan materi yang berjudul Solven Extraction Sebelumnya Saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu Kepada Bapak Heri Sertiakus Suma Sebagai Bocen pengampu untuk mata kuliah Teknologi pengelolaan minyak asiri Dan juga Dan juga Tujuan saya membuat video ini Untuk pemenuhan Subdas mata kuliah minyak asiri Mengenai review Jurnal Jadi untuk pertemuan pada Kali ini Saya akan membawakan materi mengenai Solven Extraction Nah sebelum saya Lebih jauh Mereview jurnal yang Akan saya bahas Terlebih dahulu Saya akan membahas mengenai Solven Extraction itu terlebih dahulu Nah solven Extraction ini Kalau dalam bahasa Indonesia Yaitu artinya Ekstraksi dengan Seperti kita tahu bahwasannya Ekstraksi merupakan Langkaian kegiatan Untuk mendapatkan Suatu Minyak yang ada Terdapat dalam tumbuhan Nah Extraction itu Memiliki banyak sekali Metodenya Salah satunya yaitu Solven Extraction Atau Menggunakan Pelarut Sebagai Metode Extraction Secara garis besar Solven Extraction Yang merupakan Kegiatan ekstraksi Yang menggunakan Pelarut Dalam Melakukan Ekstraksi tersebut Jadi Pada teknisnya Nanti Pelarut Hidrokarbon Akan ditambahkan Ke Bahan Tanaman Yang nantinya Si Pelarut tersebut Akan Bergesekan Dengan bahan tanaman Dan Hal tersebut Akan membantu Melarutan Minyak asiri Jadi nanti Minyak asiri Yang terdapat Di bahan tanaman Akan Terbawa oleh Pelarut Hidrokarbon Ini Itu gambaran Mengenai Solven Extraction Nah Untuk Ekstraksi Dengan Pelarut Ini Merupakan Metode Yang Digunakan Dalam Pengambilan Minyak asiri Dari Dari Bunga Jadi Tidak semua Bahan tanaman Itu bisa Di Ekstraksi Menggunakan Solven Extraction Ada beberapa Klasifikasi Tertentu Lalu 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 Biasanya Pelarut Yang dipilih Itu merupakan Pelarut Yang Mudah Menguap Mengapa demikian Karena Ketika Bahan tersebut Mudah Menguap Nantinya Ketika Setelah Metode Ekstraksi Berlanjut Hasil Dari Ekstraksi Itu Akan Lebih Mudah Dipisahkan Biasanya Ekstraksi Ini Menggunakan Ada Beberapa Metode Yaitu Ada Yang Seperti Menggunakan Soclat Ataupun Microwave Assistant Drying Nah Yang Digambar Itu Merupakan Metode Yang Menggunakan Soclat Ini Jadi Nanti Si Bahan Yang Akan Diekstraksi Dicampurkan Dengan Pelarut Dan Nanti Pelarut Tersebut Akan Dipanaskan Sehingga Akan Berkontak Dengan Si Tanaman Tersebut Nah Komponen Terlarut Dalam Bahan Tanaman Akan Bergerak Ke Pelarut Dengan Demikian Ekstraksi Dengan Pelarut Dari Bahan Tanaman Akan Menghasilkan Perpindahan Masa Dari Jat Aktif Terlarut Ke Pelarut Dan Ini Terjadi Dalam Gradien Konsentrasi Nah Akan Tetapi Pada Saat Ini Dalam Ekstraksi Dengan Pelarut Perlu Pertimbangan Mengenai Konsep Ekstraksinya Mengapa Demikian Karena Di zaman Sekarang Kita Sangat Penting Dengan Faktor Lingkungan Oleh Karena Itu Pentingnya Konsep Ekstraksi Sijau Atau Green Extraction Nah Salah Satu Yang Bisa Kita Tanaman Industri Yang Berasal Dari Cina Dengan Buahan Yang Memiliki Kandungan Minyak Aciri Sebesar 3-5% Namun Sejumlah Besar Residu Yang Berupa Biji Akan Terus Dihasilkan Selama Berlakunya Ekstraksi Minyak Aciri Dari Buah Isea Kubeba Jadi Ada Beberapa Metode Dari Green Extraction Salah Satunya Menggunakan Lisea Kubeba Tapi Di sini Masih Ada Beberapa Kendala Tersendiri Dari Lisea Kubeba Ini Nah Kenapa Pentingnya Green Extraction Karena Di zaman Sekarang Kita Sangat Memperhatikan Tentang Jangka Panjang Atau Jangka Kedepannya Seperti Permasalahan Terhadap Kesehatan Dan Juga Lingkungan Mungkin Pada Waktu Kemarin Atau Beberapa Dekade Kebelakang Itu Masih Banyak Yang Menggunakan N-Hexana Karena N-Hexana Ini Sudah Dianggap Sebagai Pelarut Yang Baik Selama Beberapa Dekade Terakhir Dalam Proses Extrasi Minyak Dalam Skala Industri Karena Faktifitasnya Yang Tinggi Dan Mudah Untuk Dikuapkan Nah Akan Tetapi Peparan N-Hexana Dalam Jangka Panjang Dan Kontaminasinya Selama Extrasi Dan Tika Peri Dapat Menjawabkan Masalah Terhadap Kesehatan Dan Juga Lingkungan Jadi Inilah Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pentingnya Green Extraction Lalu Itu Pembahasan Singkat Mengenai Faktor-faktor Extraction Lalu Selanjutnya Mengenai Jurnal Yang Akan Saya Bahas Yaitu Itu Mengenai Minyak Non-konvensional Ini Saya Mengambil Jurnal Dari Saya Direct Dengan Judul Disolvent Extraction Is a Potential Choice To Recover Asphalt From Unconventional Oil Oort Ini Jurnal Yang Jadi Acuan Saya Untuk Materi Pada Hari Ini Secara Judul Bisa Diartikan Sebagai Extraksi Pelarut Adalah Pilihan Potensial Untuk Memulihkan Asphalt Dari Biji Minyak Non-konvensional Itu Secara Basisernya Materi Yang Saya Bahas Seperti Itu Pertama Itu Mengenai Introduction Mengapa Saya Mengambil Jurnal Ini Dikarenakan Di Jaman Sekarang Energi Dan Lingkungan Merupakan Dua Aspek Penting Dalam Pembangunan Sosial Karena Dua Elemen Ini Merupakan Elemen Yang Sangat Diperhatikan Di Era Sekarang Untuk Permasalahan Sosial Sebagai Salah Satu Sumber Energi Penting Sumber Daya Minyak Bumi Memainkan Peran Penting Dalam Pembangunan Masyarakat Manusia Dengan Eksploitasi Dan Pembangunan Minyak Mentah Skala Besar Produksi Sumber Daya Minyak Mentah Konvensional Secara Bertahap Berkurang Lalu Biji Minyak Non Konvensional Adalah Sejenis Sumber Daya Minyak Bumi Yang Terdiri Dari Minyak Minyak Berat Air Dan Juga Mineral Nah Cadangan Yang Terkandung Dalam Minyak Non Konvensional Ini Sangat Besar Karena Terbukti Lebih Dari 6 Perliun Baral Minyak Yang Dapat Diperoleh Kembali Dengan Teknologi Saat Ini Terhitung Sekitar 70% Dari Total Cadangan Minyak Bumi Dunia Jadi Cadangan Dari Minyak Non Konvensional Ini Sangat Besar Namun Dengan Banyaknya Cadangan Yang Tertedia Minyak Bumi Ini Biji Minyak Jenis Berbeda Dengan Biji Minyak Atta Baska Dalam Kadar Asfal Komposisi Asfal Dan Jenis Biji Nah Dalam Proses Eksploitasi Biji Minyak Non Konvensional Asfal Merupakan Sumber Minyak Yang Penting Jadi Sesuai Dengan Judul Tadi Disini Akan Lebih Berfokus Mengenai Asfal Di Jaman Sekarang Untuk Membuka Asfal Dalam Biji Minyak Konvensional Sebagai teknologi Telah Diusulkan Untuk Pemulihan Asfal Proses Ekstraksi Berbasis Air Panas Telah Diindustrialisasi Di Albert Kanada Teknologi Ini Cocok Untuk Memisahkan Asfal Dari Biji Minyak Dan Yang Dibasahi Higher Nah Lalu Sesuai Dengan Tema Pada Perteman Kali Ini Yaitu Mengenai Ekstraksi Nah Jadi Ekstraksi Ekstraksi Ini Itu Akan Digunakan Sebagai Salah Satu Metode Yang Penting Untuk Pemurnian Asfal Ini Ekstraksi Pelarut Telah Dianggap Sebagai Metode Yang Potensial Dan Menjanjikan Untuk Memulihkan Asfal Dari Biji Minyak Konvensional Metode Ini Telah Diteliti Selama Beberapa Dekade Sebagai Hasil Dari Efisiensi Ekstraksi Yang Tinggi Konsumsi Air Yang Rendah Konsumsi Energi Yang Rendah Dan Kompatibilitas Yang Tinggi Untuk Semua Jenis Biji Minyak Non Konvensional Pengaruh Pengaruh Jenis Pelarut Suhu Dan Pengadukan Dan Polaritas Pelarut Terhadap Perolehan Asfal Dan Kualitas Asfal Dari Biji Minyak Ata Bata Menggunakan Ekstraksi Pelarut Lalu Selanjutnya Yaitu Mengenai Analisis Komposisi Biji Minyak Non Konvensional Nah Komposisi Bijak Komposisi Biji Minyak Non Konvensional Yang Berbeda Dianalisan Menggunakan Metode Standar Den Start Jadi Nanti Pada Prakteknya 10 Gram Biji Minyak Non Konvensional Ditempatkan Dalam Kertas Saring Silinder Dan Kemudian 150 Militoluena Ditambahkan Ke Labu Alas Bulat Tempatkan Di Perangkat Eksperimental Diselongsong Pemanah Listrik Lalu Kondensat Lalu Kondensat Digunakan Untuk Mengatur Sulu Pemanahan Menjadi 160 C Biji Minyak Di Eksperksi Dengan Memanaskan Turwena Ketika Cairan Yang Jatuh Dari Silinder Kertas Saring Menjadi Tidak Berwarna Dan Transparan Semua Asal Dalam Biji Minyak Di Eksperksi Dengan Turwena Dan Pemanasan Dihentikan Lalu Lalu Ada Hasil Mengenai Penelitian Pada Jurnal Yang Saya Bahas Nah Setelah Dilakukan Penelitian Tersebut Tingkat Pemulihan Asal Dari Bijiak Yang Berbeda Dengan Metode HWB Yaitu Dari Minyak Kanada Terdapat 21,3% Indonesia 7,8% Iran 1,7% Hasil Ini Menunjukkan Metode HWB Lebih Cocok Untuk Memisahkan Biji Minyak Kanada Karena Biji Minyak Kanada Termasuk Dalam Tipe Water Water Sedangkan Biji Minyak Indonesia Dan Iran Termasuk Dalam Tipe Oil Water Pada Biji Minyak Kanada Terdapat Lapisan Air Antara Padat Dan Aspal Yang Dapat Meningkatkan Afinitas Antara Minyak Dan Air Sedangkan Biji Minyak Indonesia Dan Iran Memiliki Afinitas Yang Lemah Terhadap Air Oleh Karena Itu Cuma Aspal Yang Diporo Dari Biji Minyak Indonesia Dan Iran Dengan Metode HWB Lebih Rendah Dari Kanada Selain Itu Kandungan Pada Biji Minyak Indonesia Lebih Tinggi Dibandingkan Iran Jurnal Menjelaskan Mengenai Pemurnian Yang Dilakukan Terhadap Aspal Di Minyak Konvensional Kesimpulannya Yaitu Biji Minyak Non Konvensional Yang Melimpah Sekitar 70% Dari Total Minyak Dunia Memainkan Peran Yang Selakin Penting Dalam Pasokan Energi Global Untuk Memperoleh Aspal Dalam Biji Minyak Non Konvensional Berbagai Metode Termasuk Ekstraksi Berbasis Air Panas Pirolisis Dan Ekstraksi Pelarus Atau Topen Extraction Digunakan Untuk Memulihkan Aspal Dari Dari Biji Minyak Terus Yang Diuji Pada Jurnal Kali ini Biji Minyak Kanada Indonesia Dan Juga Iran Ditemukan Bahwa Pemulihan Aspal Yang Diperoleh Dengan Ekstraksi Pelarus Adalah Yang Tertinggi Ekstraksi Pelarus Tunggal Multi Tahap Digunakan Untuk Memulihkan Aspal Dari Biji Minyak Yaitu Toluena Tetrahidroforan Silena Minyak Bumi Dan Juga Etanol Menghasilkan Pemulihan Aspal Komulatif Lebih Dari 98% Pada Kondisi Ambien Dan Menggunakan Toluena Jadi Sosofa Extraction Merupakan Metode Yang Sangat Berguna Atau Yang Sangat Cocok Untuk Memulihkan Aspal Dari Biji Minyak Nah Penelitian Ini Bertujuan Atau Bertujuan Untuk Mengetes Bagaimana Hasil Dari Sosofa Extraction Pada Minyak Konvensional Untuk Pemurnian Aspal Seperti itu Mungkin Cukup Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh